Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Pak Roy Mande, Bapak Jimmy Gani, teman saya LMA, dan juga Bapak Ibu lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut-sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selamat cintra kepada kita semua. Adalah kehormatan buat saya untuk bicara di depan Bapak Ibu sekalian, asosiasi retail se-Indonesia. Terus terang saya ini latar belakangnya memang bukan retail, tapi saya menjadi salah satu customer dan saya sangat tertarik dengan kecepatan perkembangan retail di dunia ini yang memang boleh dikatakan seringkali menjadi plopper bagaimana teknologi-teknologi tentu bisa mengubah bisnis proses dan juga antar muka dengan customer dan juga dengan dunia pada umumnya. Dan retail itu memang salah satu contoh yang sangat menarik dan menurut saya bisa menjadi industri plopper untuk industri-industri lainnya yang mungkin perkembangannya secepat retail. Baiklah, pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwasannya banyak poin yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Roy Mande itu sangat valid. Jadi memang online atau digitalisasi atau penggunaan internet itu tidak bisa lagi diabaikan. Jadi itu bukan iya atau tidak, tapi bagaimana? Apakah full online atau hibrida? Tapi satu strategi tanpa adanya komponen online digitalisasi internet itu pasti ada yang kurang dan tidak akan bisa menang dalam kompetisi. Harus ada. Yang kedua terkait dengan itu boleh dikatakan bahwa semua sektor atau semua bagian daripada proses bisnis retail itu ternyata itu terdampak. Mau dari penjualan, marketing, produk development, produksi, logistik, antar muka dan keterlibatan dari customer dan lain-lain, semuanya itu ada dampaknya. Dan efeknya itu adalah satu yang sangat kelihatan itu kecepatan. Kecepatan daripada proses bisnis itu luar biasa dan nanti saya akan kasih beberapa contoh, itu ada peningkatan secara dramatis. Begitupun juga dari segi kualiti dan kuantiti yang diperlukan untuk menjalankan satu bisnis proses secara layak. Dan ketiga tentunya costnya. Costnya itu ada perubahan secara drastis, kadang itu menurun secara drastis. Dan itu memang menjadi satu hal yang memungkinkan model-model bisnis yang beberapa tahun yang lama tidak atau belum terpikirkan bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ya memang bagaimana kita berhadapan dengan pelanggan, melibatkan pelanggan, customer. Bagaimana kita berantar muka, melibatkan mereka, memberikan jasa yang baik kepada mereka, dan memberikan kepuasan kepada mereka. Saya kira itu adalah the big point in the whole story daripada apa yang saya namakan retail 4,0, 5,0, dan and beyond. Jadi bagaimana kita harus lihat retail ini ke depan. Jadi kalau ini saya langsung lompat ke salah satu poin yang sentral adalah bahwasannya the real story daripada digitalisasi atau online dan internet-based retail sebetulnya adalah kita memberdayakan pelanggan. Itu pertama. Kita bisa melakukan kustomisasi secara massal. Yang dulu itu kayak seperti misnomer. Jadi kayak kok bisa kustomisasi tapi massal gitu ya. Biasanya kustomisasi itu dalam jumlah yang kecil. Tapi padahal dengan teknologi kita bisa lakukan secara massal gitu ya. Jadi mass customization is a major point. Kemudian yang mungkin, ini mungkin it's a nice keyword itu adalah yang kita lakukan sebetulnya adalah demokratisasi daripada retail itu sendiri. Dan nanti saya akan terangkan itu bagaimana harus dilihat itu. Baiklah, saya kembali lagi kepada yang tadi. Jadi ini cuma headernya seperti apa. Jadi pembedayaan, kemudian ada customization secara massal dan akhir kata mungkin atau bukan akhir kata tapi dalam hal itu salah satu kesimpulan itu adalah yang kita melihat adalah semacam demokratisasi daripada retail. Semacam. Jadi ada yang sesuai dengan kata kunci itu dan ada mungkin masih perlu dipertanyakan. Nah kembali ke yang tadi. Tadi kan saya sebutkan bahwa efek itu adalah di kecepatan quality-quantity yang diperlukan untuk menjalankan bisnis model itu dengan layak. Kemudian juga biaya. Dan yang paling kelihatan itu sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, online, digital, internet itu bagaimana kita berhadapan dengan si pelanggan itu, si nasabah itu. Nah saya kasih contoh sekarang. Saya sudah lebih konkret. Saya tadi lihat Pak Roy menunjukkan satu gambaran komponen daripada retail itu apa saja. Jadi ada garment dan tekstil, ada jewelry, ada grocery, dan ada buku dan sebagainya. Saya mau fokus hanya kepada garment saja, kepada fashion industry. Karena ini adalah satu contoh yang tentu mungkin tidak semua muan yang bisa diterapkan kepada sektor lain dari retail itu. Tapi ini menjadi contoh yang sangat-sangat menakjubkan menurut saya. Saya kira bagi kita-kita yang mungkin ada perhatian sedikit kepada fashion industry ini ada satu kata kunci bagaimana itu kita lihat di tahun-tahun terakhir ini. Jadi yang dulu kita melihat sebagai satu hal yang sangat dominan yaitu adalah fast fashion. Jadi dengan adanya digitalisasi, dengan adanya elemen internet dan sebagainya, online mungkin juga ada, itu ada brand-brand yang menjadi global dan dia bisa produksi, bisa mengembangkan produk itu dalam waktu sangat singkat dan sangat cepat dan bisa mengirim barang mereka dalam waktu juga hanya beberapa minggu saja ke toko dimanapun di dunia ini saja. Saya bicara mengenai brand seperti, mohon maaf saya sebut nama di sini, Zara, H&M, Uniqlo, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam fast fashion. Nah sekarang yang kita lihat sekarang, yang trend yang paling mudah yaitu ada yang namanya ultra fast fashion. Brandnya seperti, maaf saya sebut lagi, Boohoo Forever 21 atau Pretty Little Thing, itu mereka itu yang dulu kita sudah sangat terkaget-kaget. Kok bisa ya si Zara itu bisa membuat per minggu, per minggu, 500 new item dia bisa buat per minggu dan dia shipping juga segera dalam beberapa minggu itu masuk ke toko. Kalau si brand ini yang baru-baru ini, dia bisa per minggu 7.000 new design yang semuanya berdasarkan bagaimana dilihat pasarnya. Jadi pasar itu menjadi lebih dimengerti secara mikro dan itu sebetulnya pada dasarnya adalah dampak daripada apa? Daripada sosmed. Sosmed dengan ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan consumer di Amerika Serikat yang memang seringkali menjadi trendsetter, tiap 5 hari mereka beli baju baru. Tiap 5 hari. Jadi ini tentu juga ada downside-nya. Downside-nya adalah kita bisa bayangkan orang yang cepat berubah baju, dia cepat bosen juga. Jadi yang tadinya dipakai tidak lama kemudian menjadi sampah. Nah ini juga satu hal yang nanti menunjukkan bagaimana kita harus lihat masa depannya. Tapi yang jelas, jadi ini jelas tidak sustainable. Jadi karena adanya ultra fast fashion yang menjadi lebih cepat, dia sudah ready untuk shipping dengan barang yang bisa diantara 300 dan 500 item, dia sudah ready to ship kemanapun di dunia ini. Dan itu memang desainnya mungkin ada di Amerika, atau di Inggris, atau di Eropa. Kemudian target marketnya di Asia, dibuat di Cina. Jadi itu globalisasi daripada supply chain itu juga semuanya menjadi lebih cepat dan semuanya bisa sudah siap untuk melayani customer yang memang semakin cepat berubah seleranya dan semakin tahu global trend yang ada, namun demikian tetap mau adanya identitas pribadi yang mungkin unik. Sehingga apa yang terjadi adanya trend fashion itu menjadi lebih micro trend yang tergantung dengan generasi, tergantung dengan negara, tergantung dengan zaman. Jadi itu memang pasarnya sangat terpecah ke dalam pacar kecil-kecil, tapi itu semuanya bisa dimanage dengan teknologi itu. Jadi apa yang tadi saya katakan itu, jadi trend yang disebut sebagai ultra fast fashion memang sebetulnya sama sekali tidak sesuai dengan penghentian kita yang lain terhadap zaman baru ini dan juga kepada masa depan kita, ini jelas tidak sustainable. Karena memang apa yang dibeli dalam waktu cepat sekali dan mengikuti keinginan yang sangat singkat ini, juga dalam waktu cepat juga akan dibuang. Jadi waste-nya menjadi sangat tidak sustainable. Oleh karena itu, dan itu saya kira kita baru lalui beberapa rangkaian dari beberapa diskusi global atau juga summit global yang di Kunming mengenai biodiversitas, di Glasgow mengenai iklim. Jadi apa yang juga menjadi sangat dominan di masa mendatang adalah hal-hal yang mempengaruhi fashion menjadi lebih sustainable. Dia harus ramah iklim, ramah lingkungan, ramah human labor. Orang sekarang sudah bertanya di banyak negara ini siapa yang buat dan kondisi orang yang membuat itu seperti apa. Kemudian juga harus memperhatikan yang namanya circular economy. Sehingga di masa mendatang, kalau saya pribadi melihatnya, itu dari segi sourcing-nya, karena ini terkait dengan carbon footprint daripada global supply chain itu, menjadi less global dan lebih lokal. Sehingga sourcing-nya akan di masa mendatang lebih melibatkan produsen-produsen lokal yang mungkin sekarang belum ada, tapi karena dia memang atau masih lemah, tapi karena kita semuanya melihat bahwasannya globalization daripada supply chain itu sebetulnya bisa eskalasi menjadi satu carbon footprint yang sangat besar dan sangat menyakiti dunia kita dan oleh kena itu, satu ketika akan kembali ke local manufacturing. Lebih lokal. Lebih lokal berarti bisa di negara kita sendiri, bisa di wilayah kita, di kota kita. Pulu diketahui bahwasannya ada gerakan dunia yang bermula dari Amerika Serikat, dari MIT, yang kita kenal sebagai Fab City. Fab City itu bermula dengan Fab Lab. Apa semboyan mereka adalah, we do as much as we can ourselves. Semuanya dibuat sendiri. Sehingga banyak kota di dunia ini sudah menantang satu kesepakatan bersama, itu di antaranya ada Barcelona, ada London, ada Hamburg, ada New York, dan sebagainya. Bahwasannya di tahun 2044, mereka sudah komitmen untuk memproduksikan sebanyak mungkin hal yang mereka perlukan untuk konsumsi mereka sendiri dalam batasan kota mereka masing-masing. Jadi, do it yourself as much as you can. Jadi, paradigmennya dari Fab City itu adalah, the atoms stay at home, the bytes go global. Jadi, apa yang tetap global itu adalah, ID, teknologi transfer, digital design, financing, itu tetap bisa global. Tetap. Tapi, banyak sekali hal yang diperlukan untuk produksi daripada konsumsi kita itu, semakin lama, semakin banyak akan lokal karena paradigma ini. Dan saya tidak katakan di sini bahwasannya semuanya harus lokal. Tidak mungkin setiap kota membuat pesawat tebang mereka sendiri, kan? Tidak mungkin. Tapi kalau sepeda motor, kenapa tidak? Biapun saat ini masih kelihatan sangat futuristik, tapi teknologi dan status pendidikan terhadap teknologi itu, semakin lama, semakin memungkinkan itu. Sehingga yang tadi saya sebutkan sebagai demokratisasi daripada retail industri, sebetulnya juga demokratisasi daripada teknologi. Jadi, dalam hal ini, apa yang saya tadi gambarkan mengenai fashion industry, itu sebetulnya simptomatis kepada retail, biarpun tidak copy-paste kepada sektor-sektor lainnya. Jadi, saya kira apa yang saya tadi gambarkan kepada retail, mungkin tidak bisa di-copy-paste kepada grocery, kepada jewelry, kepada buku, dan sebagainya. Tapi ada mirip-miripnya. Yang penting adalah, kita ini melihat bahwasannya yang menjadi kunci dalam hal ini adalah bagaimana kita melihat karakter, sikap, dan juga kesadaran daripada generasi-generasi berikutnya. Di sini saya maksudkan yang milenial, genzi, dan yang lebih muda lagi. Mereka semuanya itu adalah digital native, dan dia punya ekspertasi yang berbeda terhadap hidup mereka di masa mendatang, dan juga masa depan kita bersama di planet bumi ini. Dalam hubungan ini, kelihatan saat ini bahwasannya, yang tadi saya masukkan dengan demokratisasi daripada retail, kalau kita lihat di beberapa sektor, subsektor, misalnya saya lihat itu di herbal supplement, ada beberapa negara di mana peranan daripada dropshipper itu sudah kelihatan sekali. Jadi, ini ada pelanggan, ini ada dropshipper, yang sekaligus juga social media influencer, dia bekerjasama dengan OEM, Original Equipment Manufacturer, dalam hal itu obat atau herbal supplement, misalnya untuk obat kelangsingan dan sebagainya, nah ini menjadi bagian daripada retail barunya. Jadi, di dalam hal ini, dari produsen langsung lewat dropshipper, langsung kepada customer, yang dropshipper itu juga merupakan social media influence. Itu yang bagian daripada demokratisasi, daripada retail bisnis. Tadi saya lihat di presentasi Bapak dari Alphamart, yang tadi disebut sebagai Alphamart Mini, itu ada miripnya dengan itu. Jadi, ada semacam pembedayaan peranan daripada orang yang menjadi seolah perantara di antara Alphamart Store dengan pelanggan. Itu ada yang di antara itu. Itu kurang lebih ada miripnya dengan dropshipper yang saya masukkan. Nah, yang menjadi kendala, bukan kendala, tapi tantangan dari kita bersama, yaitu adalah kalau peranan itu menjadi dominan, kadang itu memang ada perilaku dropshipper itu secara berlebih. Karena mereka tentu ada tekanan komersial, dia juga kadang mau mengembangkan produk mereka sendiri, sehingga dia itu, mohon maaf, kadang melanggar. Jadi, apa yang dijanjikan di herbal supplement industry itu, memang kadang berdasarkan komponen-komponen ingredient yang sebutnya telarang. Telarang atau paling tidak, kalau disediakan itu harus ditekankan bahwasannya itu ada risikonya. Sehingga apa yang terjadi dalam hal demokratisi retail ini, saya kira tetap penting perlu ada peranan daripada regulator yang sentral. Dan pengawasan juga secara sentral. Karena semakin banyak orang terlibat dalam bisnis retail ini, maka juga tidak semuanya mempunyai satu sistem kualitas yang terjamin, yang punya profesionalisme yang memang juga sudah terbukti. Seperti kita lihat di retail industry secara tradisional, konvensional. Karena kita semakin banyak melibatkan banyak orang. Yang semuanya punya ambisi, yang punya keperluan, dan kadang memang tanpa sadar atau dengan sadar, mohon maaf, tapi dia melanggar. Jadi, oleh kena itu, saya kira adanya agency atau regulator yang sentral, yang mengawasi, yang membuat peraturan, yang juga bisa tindak lanjut. Kalau ada pelanggaran, itu sangat penting untuk bisa memastikan bahwasannya yang tadi saya sebut sebagai demokratisasi daripada retail itu bisa berjalan ke arah yang benar, dan tetap bisa meningkatkan kualitas daripada produk dan jasa yang diharapkan dan diperlukan oleh customer, dan juga sekaligus bisa menemukan kembangkan ekonomi kita ke arah yang lebih baik, lebih merata, dan dengan adanya kesejahteraan bersama yang lebih tinggi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih dan sepertinya. Dan jika ada pertanyaan, tentu dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.